Pemirsa pelaksanaan ujian nasional tingkat SD sederajat di Pamekasan diharapkan Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i mampu meningkatkan integritas siswa, khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan dalam bersaing dengan sekolah di luar Pamekasan, guna meningkatkan keilmuan di masing-masing bidang studi. Pada hari pertama pelaksanaan ujian nasional tingkat SD sederajat di Kabupaten Pamekasan terlihat berjalan lancar, dan bahkan secara keseluruhan pelaksanaan ujian nasional tingkat SD di kota pendidikan tersebut berjalan tanpa hambatan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i saat memantau langsung jalannya bersama forum pendidikan daerah di sejumlah sekolah dasar di belas tempat. Kendati pada ujian tingkat sekolah dasar ini tidak satupun yang dikelar dengan sistem komputer, namun orang nomor satu di lingkungan Pemirsa Pamekasan ini berharap pelaksanaan ujian nasional tingkat SD sederajat tahun 2017 mampu meningkatkan daya saing siswa-siswi di Pamekasan dalam meningkatkan integritas keilmuan di masing-masing bidang studi. Usai melakukan sidak di tiket sekolah dasar SD Derajat Bupati Pamekasan mengungkapkan secara keseluruhan pelaksanaan ujian nasional di Pamekasan berjalan lancar tanpa ada kendala. Sehingga dirinya berharap ujian nasional ini mampu meningkatkan integritas siswa dalam meningkatkan keilmuan. Sehingga siswa yang melaksanakan ujian bisa benar-benar memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memperoleh hasil ujian yang optimal. Sejak kita, hasilnya baik, sportifitas, integritasnya baik. Jadi hasilnya baik, integritasnya baik. Dan memang dengan sistem yang begini saya kira sulit juga ya. Walaupun tidak komputer, tapi kan ini kan sudah masing-masing anak sudah soalnya saja sudah beda. Bagaimana mereka mau lihat sana-sini kan. Sulit juga. Pada pelaksanaan ujian nasional tingkat SD sederajat di Kabupaten Pamekasan tercatat sebanyak 15.295 siswa asal sekolah dasar sederajat yang berpartisipasi mengikuti pelaksanaan ujian nasional yang dijadwalkan akan digelar selama 6 hari ke depan. Mestalari Fe, JTV